Yuk, kita cobain 3 aktivitas simpel yang bisa bikin hidup lo berubah ke arah yang lebih baik, bro. Mumpung hari Senin masih awal minggu. Oh iya, tema utamanya adalah Old ways won't open new door. Cara lama gak akan membuka pintu yang baru. Jadi, kalau lo pengen ada perubahan, coba tinggalin dikit cara-cara lama lo, dan coba lakuin hal baru. Walaupun gak perlu ngelakuin hal yang ekstrim. Pertama, coba ambil rute pulang pergi yang beda. Saat lo pergi ke tempat kerja, sekolah, tempat kuliah, tempat nge-gym. Intinya, saat lo menuju ke suatu tempat buat ngelakuin sebuah rutinitas. Ini bakal bantu lo ngeliat banyak hal yang berbeda. Jalan yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan kehidupan yang berbeda. Bantu banget buat kasih ide segar dan inspirasi fresh buat lo. Kedua, nongkrong di tongkrongan yang beda. Bidangnya sama gak apa-apa, tempatnya aja lo, ba. Misal lo biasa olahraga di gym, coba kali ini lakuin di taman. Lo biasa kardio dengan jogging di lapangan. Coba kali ini berenang di kolam. Lo seringnya nongkrong di bengkel dekat rumah. Sekarang coba nongkrong di bengkel lain. Lagi, dengan ngelakuin ini, lo akan ketemu orang-orang berbeda. Tempat berbeda, dan membuka kesempatan baru. Ketiga, jangan ragu buat bersikap ramah dan nyapa duluan. Bisa jadi. Kadang berubahan dalam hidup lo, datangnya dari orang-orang yang udah pernah lo temui. Tapi belum pernah ngobrol dalam. Dengan membiasakan bersikap ramah atau mau nyapa duluan, ini bakal bikin orang lain juga bersikap lebih terbuka. Lebih dengan hati mau sharing dan berbagi ilmunya sama lo. Ini sering banget gue terapin di tempat gym dan latihan. Gue gak ragunya pas sesama member, pelatih, staff di sana. Dan akhirnya, dari sikap ramah gue, gue dapet berbagai ilmu dan teknik-teknik olahraga dari mereka. Bisa banget diterapin ke teman kantor, rakan kerja, teman kuliah, dan orang-orang lainnya. Minimal banget. Lo dapet pahala dari sikap ramah. Orang lain jadi lebih simpatik sama lo. Lanjutannya, lo juga mungkin bakal dapet relasi, peluang networking, dan info yang bermanfaat. Cek e-book paling legend, paling banyak dibaca dari pria 100% bro. Judulnya, Transformasi Level 2. Kalau lo pengen tau, hal-hal simple, sederhana, tapi powerful, yang bisa membawa perubahan lebih baik dalam hidup lo. Boleh bayar semampunya, teriring doa dan rasa percaya dari gue. Kalau lo akan bisa menjadi sosok pria, yang terus-menerus jadi lebih baik. Salam Evelium Man, semangat bro.